Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Oneon Channel Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan merangkai sebuah alat Untuk tes optocoupler ya Simbolnya seperti ini Ini soketnya Dan ini ada LED untuk petunjuk Dan ini inputnya dari charger HP Oke untuk merangkainya Lanjut ke video berikutnya Ini adalah micro switch ya Yang saya ambil dari bekas mouse Yang sudah rusak Ini tadinya disini letaknya Dari bekas mouse ini Untuk micro switch nya Saya pasang disini Yang sudah saya sediakan tempatnya Terima kasih Nah seperti ini Ini soket IC Yang sudah saya potong Seperti ini Kita masukkan Kita masukkan lagi ke sini Nah seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Saya lem dulu Supaya kuat ya Sediakan LED Ini sebagai tanda Atau petunjuk Oke kita tambahkan Resistor 220 ohm Saya akan hubungkan Di pin nomor 1 Dan nomor 3 Ini pin nomor Satu Dua Tiga Empat Saya hubungkan dulu Resistor nya Di pin nomor Satu Dan tiga Nah seperti ini Ini sudah saya kasih tanda Satu Dua Tiga Empat Selanjutnya Kita hubungkan Kabel Kesemua pin Satu Dua Tiga Empat Selanjutnya Kita hubungkan Kabel Kesemua pin Satu Dua 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 Seperti ini Untuk kabel yang di pin Satu Dan dua 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 Kita hubungkan Disini Di saklar off Di pin Com Dan N N Lalu Untuk kabel yang di pin Tiga Dan empat Hubungkan Disaklar on Dua Nah seperti ini Dari kaki negatif LED Hubungkan Di pin Nomor Empat Nah ini Sudah ada Tandanya Nomor Empat Seperti ini Sudah hampir Jadi Tambahkan juga Micro USB Female Yang kabel hitam Ground Yang kabel merah Plus Untuk kabel merah Hubungkan ke LED Dan kabel hitam Hubungkan ke pin Nomor dua Tandanya disini Berhubung Berhubung disini Sudah penuh Saya solder Disini Saja Lanjut Kita bikin Wadahnya dulu Supaya Lebih aman Dan nyaman Ya Sub indo by broth3rmax Oke Oke Ini alatnya Sudah jadi Ini untuk Input Dari Abductor 5V Atau Bisa Dari Charger HP Ini Saya Ada Tiga Optocoupler Yang Akan Kita Cek Menggunakan Alat Ini Ini Ada Tetik Di pocok Menandakan Pin nomor Satu Kelihatan Enggak Teman Teman Jelas Ya Kita Pasang Dulu Ke Soketnya Ini Sudah Ada Tandanya Saya Menggunakan Charger HP Untuk Input Tandanya Saya Colokkan Dulu Jika Kita Pencet Tombol On LED Akan Menyala Coba Kita Pencet Oh Tidak Ada Tanda Tanda Apapun Berarti Optocoupler Ini Sudah Rusak Nah Ini Rusak Lanjut Untuk Pengetesan Yang Kedua Kita Pencet On Menyala Tapi Ketika Kita Lepas Langsung Mati LED Pencet Kita Lepas Dulu Lanjut Ke Pengetesan Yang Ketiga Pembelan kita pencet ON LED menyala dan tidak langsung mati kita pencet OFF LED mati tandanya optocoupler ini masih bagus atau normal ya dan yang dua ini sudah rusak oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe jika yang belum subscribe ya nantikan video-video berikutnya selamat menikmati